Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tepan-tepan jumpa lagi Di channel Bambang Ujoyanto Mudah-mudahan terus sehat Tak terasa kita sudah menuju Pertengahan Januari di tahun yang baru Dan seperti kita tahu Beberapa hari lalu Ada RDPU Antara Koalisi Masyarakat Sipil Jaga Pemilu Dengan Komisi 2 Dan beritanya Menggegirkan Itu yang akan kita bahas dan kita kulik Beritanya adalah Koalisi ini membiarkan Bukti kecurangan Dari KPU Pusat Diduga bukti kecurangan KPU Pusat Terhadap verifikasi faktual Pendaftaran partai Ini menarik sekali beritanya Ada 3 hal yang sangat menarik Dalam berita itu Yang pertama Dikemukakan Secara jelas Konkret Kalau pakai bahasa Jawa Ceptawelo-welo gitu ya Apa saja Indikasi Apa saja Evidence Bukti-bukti Bukti-bukti yang menjadi dasar Sinyalemen Bahwa KPU Bertindak curang Tidak jujur Dan tak mampu menjaga integritasnya Itu yang pertama Terus kedua Ternyata Tidak hanya KPU Di dalam bukti yang diserahkan itu Ada pihak lain yang terlibat Diduga sebagiannya adalah Istana Dan nama Menko Polhukam juga disebut-sebut Ya Walaupun beliau sudah Memberikan klarifikasi Begitu pun istana Itu poin yang kedua yang menarik Untuk dilihat Nah poin yang ketiga Yang juga sangat menarik Untuk dilihat adalah Apa dampak yang akan muncul Dari proses seperti ini Tiga poin itu Dan saya mau mulai dari poin yang ketiga Teman-teman Kalau diperhatikan sungguh-sungguh Setidak-tidak hanya ada Tiga azas Dari empat azas pemilu Atau lima azas pemilu Dan tujuh prinsip Pemilu Dari sebelas tujuh prinsip Yang dilanggar Jadi kalau ada lima azas Tiga itu dilanggar Dan kalau ada Sebelas prinsip Itu tujuh dilanggar Prinsip-prinsip itu Apa akibatnya Kalau prinsip-prinsip itu dilanggar Pelanggaran itu Dapat menyebabkan Pesta demokrasi itu Jatuh hanya sekedar Pesta saja Tapi demos dan kratosnya Tidak akan pernah terjadi Dan ini sangat membahayakan Ini kita sedang Bermain-main api Dalam situasi itu Nah Coba kita lihat Apa isu Yang menjadi Dasar menarik Untuk Pelanggaran-pelanggaran itu Di dalam Saya cek Di ininya ya Di apa namanya Di programnya ini Ada lima azas Di dalam undang-undang Pemilu nomor 7 Tahun 2017 Yang menyatakan gini Bahwa pemilu Didasarkan atas azas Langsung Umum bebas Rahasia Jujur dan adil Jadi ada 6 Maaf ada 6 Nah Kalau dilihat Jujur Dan adil Itu dilanggar Apalagi Bebas Karena orang Kenyenggaraan pemilu Itu tidak diberikan Kebebasan Untuk menentukan Apa yang Menjadi hasil verifikasinya Jadi dari 6 azas 3 dilanggar Bagaimana dengan prinsip Di dalam prinsip itu Diatur di dalam Pasal 3 Disitu ada sekitar 11 prinsip Nah prinsip Mandiri Jujur Adil Kepastian hukum Profesional Akuntabel Terbuka Tertip Itu dilanggar semua Jadi kebayang Kalau azas Dan prinsip Dilanggar Pemilu kayak apa Yang akan terjadi Dan ini Baru di tahapan awal Ini yang menarik Jadi Masyarakat Harus tahu Kalau Penyelenggara Pemilu Dalam hal ini KPU bermain-main Dalam proses penyelenggara Pemilu Maka Kita tidak Sedang Memilih Orang terbaik Karena Kecurangan Menjadi bagian Tak terpisahkan Dari proses itu Nah apa yang Paling menarik Lainnya Sebenarnya Yang juga harus Diperhatikan Ternyata Kalau dilacak Lebih lanjut Bukti-bukti Yang diajukan Itu Cukup Komprehensif Misalnya Saja Bukti-bukti itu Berkaitan Disebutkan Berita Acara Rekapitulasi Faktual Dan sistem Informasi Partai Politik Sipol Jadi KPU Diduga Mengubah Satu Sebuah Partai Yang awalnya Tidak memenuhi syarat Menjadi memenuhi syarat Dan itu Ada di dalam Berita acara Rekapitulasi Faktual Yang kedua Ada juga Chatting Screenshot Tangkapan Layar Percakapan WA Tentang adanya Instruksi Untuk meloloskan Sebuah partai Percakapan Itu diklaim Adalah Percakapan Dari ketua KPU Hashim Asyari Dan salah seorang Anggota Komisioner KPU Provensi Yang ketiga Yang Menjelaskan Screenshot Atau Tangkap Penalir Yang menampilkan Percakapan Antara Anggota KPU Provensi Dalam hal itu Dia mendapat Instruksi Dari Komisioner KPU Agar Mengubah Data Hasil Verikasi Demi Meloloskan Partai Partainya Bahkan Sebut Secara Partai Gelora Mereka Meminta Melaksanaan Instruksi Tersebut Bahkan Juga Ada Audiovisual Jadi Dari Sisi Itu Sebenarnya Data Informasi Evidence Yang Diajukan Cukup Lengkap Tapi Bayangkan Kalau Teman-teman Melihat Apa Komentar Dari Ketua KPU Dan Orang-orang Yang ditulis Seperti Dia Mengatakan Tuduhan Bahwa Intimidasi Itu Dan Ancaman Itu Adalah Tidak Benar Cuma Menyatakan Seperti Itu Saja Dari Sisi Itu Sebenarnya Kita Bisa Melihat Bagaimana Kekuatan Alat Buktinya Kalau Dia Menyatakan Menolak Padahal Itu Ada Verifikasi Empat Evidence Yang Diajukan Dia Tidak Bisa Menolak Itu Dan Kalau Itu Terjadi Dugaan Pelanggaran Azaz Dan Prinsip Itu Well done Terjadi Ini Yang Sangat Mengerikan Nah Teman-teman Sekarang Perdebatan Lainnya Adalah Kalau Itu Terjadi Ini Sekedar Masalah Sengketa Proses Dalam Tahapan Atau Ini Ada Pidananya Dan Sejauh Mana Panjang Menjadi Penting Untuk Didorong Karena Kalau Anggota KPU Pusatnya Sudah Tidak Bisa Bagi Integr Distansi Dijaga Kita Tidak Akan Percaya Proses Pemilu Itu Akan Beres Ini Masalahnya Nah Mari Kita Kulik Soal Pidananya Ini Teman-teman Ada Sebagian Orang Mengatakan Bahwa Ini Adalah Sengketa Sengketa Proses Bisa Dimalumi Kalau Itu Sengketa Proses Karena Ini Dalam Tahapan Proses Verifikasi Faktual Bisa Difahami Tetapi Ini Bukan Sekejar Sengketa Administratif Karena Disitu Ada Ancaman Karena Disitu Ada Paksaan Karena Disitu Ada Intimidasi Ancaman Dan Paksaan Atau Pemerasan Ini Sebenernya Tindak Pidana Ini Sekarang Ada Dua Ini Mau Dilihat Hanya Sekedar Sebagai Persoalan Sengketa Administratif Atau Ini Juga Sebenernya Bisa Dilihat Ini Lebih Jauh Dari Itu Karena Ada Unsur Tindak Pidana Ada Unsur Ancaman Kekerasan Dan Intimidasi Bahkan Kemudian Salah Satu Anggota KPU Daerah Kalau Tidak Salah Di Kalimantan Tengah Mobilnya Terbakar Saya Tidak Berani Menyebut Dibakar Menurut Polusi Katanya Resleting Ada Korsleting Padahal Mobil itu Dalam Keadaan Diam Tidak Dalam Keadaan Sedang Menyala Semacam Itu Jadi Agak Aneh Tapi Untuk Sementara Pendapatnya Seperti Itu Jadi Sudah Ada Korban Bahkan Ancaman Itu Bukan Main-main Ingin Di rumah Sakitkan Dan Macam-macam Seperti Itu Nah Teman-teman Jadi Saya Dalam Posisi Sebenernya Tindakan Ini Berupa Tindak Bidana Bukan Sekedar Sengketa Proses Ya Atau Sengketa Administratif Dalam Pemilu Ini Yang Paling Menarik Itu Sebabnya Sebenernya Diperlukan Panja Diperlukan Panja Panja Ini Tugasnya Mengklarifikasi Karena Bukti-bukti Yang Diajukan Oleh Koalisi Itu Ada Empat Hal Itu Sangat Kuat Sekali Komentar Atau Counter Argumen Pernyataan Dari KPU Itu Sangat Simple Sekali Sumir Banget Gitu Nah Dari Situ Kemudian Kita Bisa Melihat Bahwa Sesungguhnya Bukti-bukti Itu Tak Bisa Ditolak Tak Bisa Dibantah Kalau Itu Yang Terjadi Indikasi Pidananya Terjadi Selain Memang Ada Sengketa Administratifnya Tapi Itu Indikasi Pidananya Untuk Itu Diperlukan Panja Nah Sayangnya Diskusi Mengenai Panja Ini Tidak Begitu Mendapatkan Dukungan Dari DPR Menurut Saya Masyarakat Harus Mulai Mendorong DPR Untuk Membentuk Panja Ada Komentar Yang Diberikan Beberapa Partai Terumah Partai-partai Yang Merasa Dirugikan Dengan Diloloskannya Partai-partai Yang Diminta Oleh Istana Sebagiannya Itu Menurut Pernyataan Nah Ini Yang Kemudian Memberikan Komentar Supaya Dilakukan Dibuat Panja Ini Bukan Persoalan Partai Yang Merasa Dirugikan Saja Ini Persoalan Semua Masyarakat Untuk Apa Ada Pemilu Jika Kecurangan Menjadi Bagian Dari Proses Pemilu Itu Ini Yang Mesti Dikemukakan Yang Sangat Dikhuatirkan Sebentar Lagi Akan Terjadi Ancaman Ancaman Yang Semakin Menguat Ancaman Itu Bisa Juga Dengan Cara Yang Halus Cara Psikis Dan Berbagai Cara Lainnya Nah Itu Sebabnya Penting Untuk Melibatkan LPSK Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Jadi LPSK Jangan Sungkan Sungkan Untuk Terlibat Dan Jangan Berpolitik Praktis Ada Kepentingan Untuk Melindungi Saksi Saksi Yang Hari Ini Sedang Menjalankan Amanah Untuk Menegakkan Prinsip-prinsip Atau Azaz-azaz Di dalam Itu bagian yang Penting Yang pertama Terus Yang kedua Koalisi Masyarakat Sivil Juga Harus Mendorong Terus Masyarakat Untuk Terlibat Karena Jika Dibiarkan Itu Kecurangan-kecurangan Itu Akan Semakin Dahsyat Jadi Ini Saatnya Mendorong Partisipasi Publik Jauh Lebih Dahsyat Lagi Karena Kecuringan Kecurangan Sudah Dimulai Dan Dia Tak Akan Berhenti Kalau Upaya Paksa Yang Menimbulkan Efek Jera Tidak Dilakukan Itu Sebabnya Penting Untuk Mendorong Panja Dan Yang Paling Penting Sekali Adalah Kalau Hari Ini Salah Satu Deputi Dari KSP Membantah Tapi Dia Tidak Tidak Bisa Membantah Bahwa Dia Terlibat Dalam Proses Pemilihan Bahkan Menjadi Ketua Proses Pemilihan Anggota KPU Dan Kalau Hari Ini Dia Bilang Istana Tidak Mungkin Melakukan Seperti Itu Nah Buktinya Hari Ini Mulai Dibuka Satu-satu Jangan-jangan Bukti Yang Diajukan Ini Adalah Bagian Dari Proses Untuk Membuktikan Bahwa Ketika Proses Pemilihan Anggota KPU Memang Sudah Hengki Pengki Diduga Seperti Itu Jadi Teman-teman Kita Harus Perhatikan Baik-baik Kita Harus Dorong Proses Ini Kalau Sampai Proses Pemilihan Ini Bermain-main Kita Menghabis-habiskan Duit Dan Kita Tak Pernah Memilih Pemimpin Yang Dapat Membangun Indonesia Jauh-jauh Menjadi Lebih Dasyat Selamat Datang Di Pemilu Bersih Bukan Pemilu Curang Atau Dicurang-curangi Stop Sudah Kecurangan Cukup Sudah Kecurangan-kecurangan Masa lalu Dan Jangan Bikin Kecurangan Lagi Kita Bosan Dengan Kecurangan-kecurangan Itu Mudah-mudahan Kita Bisa Tetap Melakukan Pemilu Dengan Tidak Kecurangan Kecurangan Itu Sangat Norak Terima kasih Sampai ketemu lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi 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 Warahmatullahi